Oh polisi-polisinya saya itu hafal Asma'ul Husna hafal sebelum ngaji itu bareng baca Asma'ul Husna Ya Allahu Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin hafal kabeh bismililahi wa hamdihil hamdul abad arujukaya adulul iqadatawadzafad mutawasi lambil ismil aqzami balbikul ismin ato lillahi nafsan au khobad habis baca Asma'ul Husna moco yasin hafal kabeh izin kemandan anggota polres buju negoro ya apal yasin kabeh aku gak ngapin ngapin buju negoro emang buju negoro apal yasin kabeh makanya sampehan mas buju negoro itu pasti beda montor sampehan ke eleman pas ada razia polisi buk wacah ke hayat kursi bernaman rangiro mandi kalau polisi ini apal yasin ini ada ijazah kanjeng nabi hijrah dikepung tokoh tokoh kafir kuras al guju al guju kafir kuras aman diwacah ke wajah al namim bayi adihim satu wamin khalfim satu fauh syainuh fauh melayu bersirun ada razia yang nganggul ilum wajah al namim bayi adihim buju negoro satu ayat dari surat yasin polisi buju negoro apal yasin apa yang ada di sini apa enggak? periiit ketilang sama ketilang gaya ini jalan damai damai pak damai pak terus mengetukkan duit betul nah kira-kira duitmu itu kalau polisi ditampani betul 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 ditampani polisi cerdas kalau tidak ditampani berarti polisinya bodoh kalau polisi cerdas duit ditampani ini yang dirungi ditampani di sini ikhlas 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 ingin aman ingin selamat ikhlas pak ikhlas pak ditampani karena polisi duit di cekl surat tilang di toke lu pak kok tetap ditilang pak itu kan ikhlas ikhlas gak usah rewel duitnya bagaimana duitnya masukkan kota amal masjid polisi jaman no duit gak tuku rokok polisi mbien yang dimuliakan pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya dari forum komunikasi pimpinan daerah provinsi jawa timur yang berkesempatan hadir yang kita hormati pejabat utama polda jatim yang sama-sama kita hormati bapak kapol resta bes surabaya beliau bapak komisaris besar polisi ruli setiawan SIK bersama seluruh jajarannya pak dan rem bersama jajarannya ketua dan seluruh pengurus yayasan masjid al akbar yang kita hormati spesial saudara-saudara saya sehermania indonesia yang saya cintai yang saya banggakan yang menjadi wasilah amannya damainya sejuknya indonesia para jamaah rahimahkumullah karena pada dasarnya hidup ini hanya untuk berbuat baik maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang baik pikiran-pikiran kita harus baik perilaku kita harus baik hati kita harus baik semua harus kita lakukan dengan cara yang baik dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi yang terbaik peringatan hari santri malam ini harus bisa memotivasi kita semua untuk menjadi manusia-manusia yang berjiwa santri Allahumma salli'ala muhammad kata santri kata santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah itu terdiri dari lima huruf yang masing-masing huruf punya arti kalau ditinjau dari disiplin ilmu otak hati matuk lima huruf hijaiyah dari kata santri ini juga selaras dengan dasar negara kita pancasila yang silanya ada lima santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah pertama sin artinya salikun ilal akhirah orang yang menempuh jalan kehidupan menuju akhirat fokus kepada nilai spiritual yang itu senada dengan sila pertama pancasila ketuhanan yang maha asa ayat qur'annya kul huwa allahu ahad la ilaha il lallah huruf kedua nun artinya naibun anil masyayikh wal ulama' santri itu siap menjadi pengganti penerus estafet perjuangan para ulama' para masyayikh manusia manusia mulia akhlaknya kuat imannya tinggi ilmunya ini cocok dengan sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ayat qur'annya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan huruf ketiga tak artinya tarikun anil ma'asyi wal iftirak meninggalkan maksiat-maksiat dan perpecahan menjunjung tinggi ukhwah persaudaraan dan persatuan sehingga ini senada dengan sila ketiga persatuan Indonesia ayat qur'annya juga ada huruf keempat huruf keempat raghibun fil khairat wal hikmah cinta dengan berbagai kebaikan manfaat dan hikmah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr yang kelima yak itu yakin dirahmatillah wa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakin mendapatkan kasih sayang Allah syafa'ah rasulullah sallallahu alihi wa sallam sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat keadilan sosial bagi seluruh rakyat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kalau dari sisi yang lain santri ditulis dengan abjad a b c d e f g h s a n t r i dari disiplin ilmu otak adik matuk lagi s nya sanggup a nya ajek n nya neroske t nya tuntunan r nya rasul i ilahi santri harus sanggup ajek neroske tuntunan rasul ilahi dari sisi yang lain santri terdiri dari dua suku kata san dan tri san diambil dari bahasa arob ihsan tri dari bahasa jawa sansakerta ihsan artinya kebaikan tri artinya tiga maka santri itu pribadi yang mempunyai tiga kebaikan secara terpadu berakhlak baik kepada Allah berakhlak baik kepada sesama manusia berakhlak baik kepada alam semesta ihsan bahasa arob sebagai simbol agama simbol islam 3 bahasa jawa sansakerta sebagai simbol budaya sebagai simbol tradisi maka tau ini arob ini jawa tau ini agama ini budaya ngerti ini islam ini tradisi tidak dipertentangkan tidak diperkhilafkan tapi dijodohkan dipadukan sehingga santri itu mampu membudayakan islam dan mengislamkan budaya mengislamkan masyarakat sekaligus memasyarakatkan islam allahumma sula'ala muhammad mau diringkes para jamaah jadi wong sing api wong kuwine api uripe mesti ayem tentrem aman amin Allahumma uong kuwine elek uripe mesti susah gelisah gak aman sehingga kalau kita ingin tahu yang kita lakukan itu baik atau jelek gampang melakukan apapun kalau hati kita ayam tentrem berarti yang kita lakukan baik melakukan apapun kalau hati kita gelisah susah berarti yang kita lakukan jelek halo Hai sholawatan dikir kayak gini susah apa seneng berarti ini baik ketika lagi baca kur'an lagi tahajud gelisah apa gembira berarti baik nyolong orang kalau melakukan kejelekan nggak mungkin tenang jangankan manusia kucing saja ketika yang dilakukan bener baik mesti tenang dikai pindang karo majikane rong piring amblas amboono bledek kayak apa tenang khusyuk leh mangan tapi ketika pindang wis ditutupi rapet lakak dicolong Hai orang lewat seriwet ndak sih wis melibu separuh niku dibatek meneh itu kucing uang yang meneh itu pokoknya wangku ini api bener mesti tenang nek elek salah mesti gelisah Allah musilah ala muhammad mas-mas sampai numpak sepeda motor kok sepeda motor beres surat-suratnya lengkap helmnya standar wes gak bermasalah meskipun orang rahasia polisi pengpirau wae mesti tenang Hai ketok polisi rahasia ya tau benang orang bener api malah jauh dicegat polisinya disopo pagi pak pagi gak cekatan pak jadi polisi gak rei tapi lek sampeyan sepeda gak beres surat-suratnya gak lengkap helmnya gak standar ngomong bal plastik disigar talini rafia jangankan ada polisi rahasia ada polisi markir sepeda motor ngarepi warung mesti innalillahi wa inna ilahi roju padahal polisi ini mengarepi ngopi kenapa manusia harus baik kalau manusianya baik dunianya baik kalau manusianya rusak dunianya rusak Allah musilah ala muhammad Allah menciptakan dunia ini untuk manusia bukan menciptakan manusia untuk dunia Hai kita iseng Jawa orang ngerti ini khususnya Allah ngawin dunia Niki kangen menungso boton kok nganggi menungso nggak ngawin menungso kangen dunia Hai muloh watak-wataan dunia ngetuk ke menungso yang menungso api dunia ini ngetuk ke api yang menungso kangenya rusak dunia ini ngetuk ke rusak kodokaruh kelambi digawek kanggu wong orang kok wong digawek kanggu kelambi mula watak-watak aneh kelambi keadaan kelambi tergantung wongi lewongi primpen hati-hati kelambinya awet lewongi koyosin juga juga ngekono manu kelambinya cepet legrek saya buktikan ya kalau manusia baik watak indonya kiyo api lewong sana rusak watak indonya gendarek rusak wong bianiku sopan-sopan akhlaknya api-api makan indonya biannya sopan-sopan Hai bener Hai dunia biannya sopan mergoh wong bian sopan-sopan dulu naik pedah ontel kok ada orang duduk-duduk di tepi jalan mesti modun jlup sepeda dituntun non sewu dari langkong Hai munu mulanya bian kok banjir biasa daerah saya Bujonegoro itu sering banjir Hai kadang lama sampai seminggu tapi banjirnya sopan enggak merusak nggak merusak yuk koyosin nyambangi amai dulurin urusannya rampung mulai tidak menimbulkan kerusakan yang berarti lewong saiki dilodok-lodok uraan-uraan dunyoyomeluraan banjir saiki usah diluk wuh omah gentil harta benda gentil sak uang wangi gentil nek kerusakan moralnya menung soluhnya parah mesin ditekak ke orang yang sekedar banjir biasa sing dekake yuk almukarromah nyai sunami rodiyallahu anha orang dulu itu akhlaknya bagus-bagus makanan dunyoki apian jangan dikira dulu enggak ada gempa dulu juga sering ada gempa bumi saya masih ingat kok waktu kecil itu malah gempa zaman dulu itu lama karena durasinya bisa lima menit bisa enam menit lampu goyang-goyang enggak karung-karungan tapi enggak merusak omah kayu itu gentengnya enggak melorok jadi saya menunggu ini bisa digoyang-goyang skalanya kecil bawang saiki uraan-uraan gempa yang main uraan enggak lama dalam hitungan detik hai hai orang dulu itu rajin-rajin sholat berjamaah dulu Hai orang tuang bian begitu kurung Allah aku akbar Allah aku akbar Hai yombin enggak kalah karo habib Hai weh Hai kebak masjid ini makanya dulu misalnya habis asar kok ada hujan terus begitu ada adhan hujan itu reda teti hujan zaman bian inek krumah dan sungkan Hai mandek-mandek ini wang-wang harap jamaahnya masjid nanti selesai jamaah hujan lagi orang sekarang males-males sholat berjamaah hujan sudah tidak kasih toleransi Habis asar hujan ada adhan maghrib mau orang-orang mau Tidak memikir aku mandek kau wong-wong yora jamaah nah agar manusia menjadi baik Allah mengajar manusia dengan pakai dua metode yang merupakan kesatuan pertama metodenya namanya Allah mengajar pakai pulpen kalau bahasa sekarang teaching by using pen ya apa orang ngerti nih Allah mengajar manusia pakai pulpen yang disebut pulpen tapi yang dimaksud hasil pulpen apa itu tulisan tulisan siapa? tulisan Allah namanya apa? ayat-ayat Allah ada berapa? ada dua ayat kitabiah al-qur'an ayat alam semesta ini tulisan Allah dari metode pengajaran pakai lahirlah orang-orang pinter para ilmuwan biasa disebut kaum intelektual ada yang bilang cendekiawan kalau saya kurang setuju karena cendekiawan itu terlalu umum orang lanang-lanang ini roto-roto cendekiawan cendekia naik awan metode kedua kok naik bengi Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional tidak bisa dinalar dari metode ini lahirlah orang-orang bener jamaah rahimah kumullah teristimewa saya kermani ya antara alama bilqolam dengan alama al-insana malam ya'lam tidak boleh dipisah maka metodenya langsung tanpa huruf atof wawu sumat tidak kok tidak mengerti ya? tidak usah pakai kata sambung jadi bukan alama al-alama bilqolam wa alama al-insana malam ya'lam enggak enggak pula alama bilqolam thumma alama al-insana malam ya'lam enggak tapi langsung kalau dari sisi ilmu balagoh namanya kamalul ittishol alama bilqolam alama al-insana malam ya'lam tidak boleh dipisah alama bilqolam pinter alama al-insana malam ya'lam bener berarti manusia itu ya harus pinter ya harus bener ya harus bener ya harus pinter pinter kalau enggak bener keblinger bener kalau enggak pinter nganyelke orang bener itu kalau enggak pinter greget noong ditanya api-api tekonti mas kumburi harap nyanti mengharap bener orang mu ini mas Indonesia orang mu ngendi orang tak gobo bener tapi orang pinter yang menunggu maraknya lambengu ditapu iwang pokoknya orang bener kalau enggak pinter nganyelke greget ke sepeda motor di parkir hilang enggak mau lapor polisi malah syukuran alhamdulillah kalau yang kaget sepeda motor mu hilang kok alhamdulillah ya alhamdulillah orang biasanya yang apa-apa tak tumpai lorah hilang lagi hilangnya kok pas orang tak tumpai coba pas tak tumpai kok hilang aku enggak katut hilang ini karpi yang terima tapi goblok orang pinter kalau enggak bener disamping keblinger mohon maaf ngentek no bekakas jadi yang ngentek no bekakas se-Indonesia ini orang goblok-goblok yang ngentek bekakas se-Indonesia ini orang pinter-pinter yang orang bener izin Pak Kapolresta saya berani bersumpah disaksikan Sehermania sekian banyaknya demi Allah yang merusak hutan itu bukan orang hutan yang merusak yang merusak yang merusak ini orang-orang yang pinter ilmu yang merusak yang merusak yang merusak yang merusak ini bang maka mohon maaf tidak jaminan orang pinter itu mesti bener jangankan ilmu umum yang ilmu agama saja orang santri pinter ini orang bener wah ketika ujian pinter ujian Quran hadis bijini songo ujian fikih bijini songo akidah akhlak bijini songo nahusorop bijini songo mantek balakoh bijini songo orang yang suka teriak mari kalau ingin mendapatkan derajat yang mulia terhormat di sisi Allah istiqomahkan tahajud tiap malam belum tentu saya ngomong dewi tiap malam ya tahajud oh kadang ceramah oh josok ngerasani wong wipodokarumangan batangnya sedulurmu keuritmu mestir koso contoh nih tonggoku loh ngerasani tanggane izin pak kapolres orang yang teriak-teriak anti korupsi anti korupsi belum tentu dia sendiri enggak korupsi karena mungkin ketika teriak anti korupsi anti korupsi dia masih belum jelas bicaranya belum bisa mengucapkan huruf R belum dapat posisi belum dapat kedudukan begitu dapat posisi kedudukan jabatan ngomongnya udah jelas R receto dulu anti korupsi anti korupsi sekarang antri korupsi antri korupsi menurut saya wong yang pintar menarik sumbangan wong orang yang menarik urunan wong orang yang urun makanya kiyai-kiyai supoh dulu mohon maaf ya itu kalau mengajar bukan cuma minter tapi bener bukan pakai alam apabil kolam saja tapi digabung dengan alam al-insana malam pinter gampang ada sekolah ada kampus ada fakultasi tapi bener itu enggak ada fakultasnya enggak ada sekolahnya enggak ada kampusnya mohon maaf kalau pengen pinter hukum ada fakultas hukum tapi belum ada fakultas keadilan sehingga jangan heran ada pakar hukum jadi maklar hukum terlibat kasus hukum wa akhirul kalam masuk hukuman pengen pinter pendidikan gampang ada fakultas pendidikan tapi sampai sekarang belum dibuka fakultas kesabaran yuk anakmu kuliah nyandi alhamdulillah ketomponeng uinsa ngapek ngapek jurusan apa yuk jurusan sabar pengen pinter dakwah gampang ada fakultas dakwah tapi enggak ada fakultas keikhlasan makanya ujuk kaget sama ngundang kiai konceramah mulai kagetisangoni ngerundel mengorah lulusan fakultas keikhlasan kiai kiai sepuh dulu itu enggak ada titel-titel gelar-gelar kesarjanaan enggak pati kurungu tapi sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh hebat orang-orang mulia mbah yai soleh darat semarang itu kalau ngajar ngaji simple sederhana dilagok-lagok keikhlasan patekah mulai ini saya ingin itu salat duhur patang rokaat pirang rokaat sukawan bahayai ya bener mugo-mugo barokah alpatekah walau dolin amin diterus salat asar patang rokaat pirole sukawan bahayai yo bener mugo-mugo barokah alpatekah salat maghrib rokaat telu ini maghrib pirole tiga bayai oh yo bener mugo-mugo mugo barokah alpatekah salat isya 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 suwai yo leh enggak lali kok kean saya ini luhur asar maghrib diiling-iling mugo-mugo barokah alpatekah mulanya sederhana dilagok-lagok cidik-cidik alpatekah tapi santri ini lihat gadah santri namanya kiai haji hashim as'ari yang akhirnya kiai haji hashim as'ari ini kiai kiai Indonesia mendirikan nahdotul ulama organisasi terbesar di Indonesia ngaji neidrim sholat duhur patang roka at mugo-mugo barokah alpatekah gadah santri malanya namanya kiai haji 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 ahmad dahlan mendirikan organisasi muhammadiyah jama' ingin kata jadi mbak hashim as'ari kalau mbak ahmad dahlan itu tunggal guru ngantos belajar untuk mekkah guru nesami sanat dan nasab keilmuannya sama mula rukun biye muri-muri rondok geger berkara beda kunot sholat subuh jadi n o kudu kunot muhammadiyah hurrausah kunot n o kudu kunot muhammadiyah hurrausah kunot n o kudu kunot muhammadiyah hurrausah kunot dulu alhamdulillah sekarang aman orang orang yang orang yang mau diribetkan santri putri santri putri ini mbak yai soleh darati apal quran lima las juz ngaji kitab tafsir suratul fatihah setelah hatam tiga bulan berikutnya santri putri ini nulis buku judulnya habis gelap terbitlah siapa santri putri itu ibu kita putri putri harum subhanallah baru tahu kalau nama asli ibu kartini itu harum kan harum namanya bahaya ikhsan jampes ini sekarang kitab juta libin kitab itu di mata pelajaran universitas al-azhar kairo ngerti kairo education tidak kairo mas hidup kayak pimpin cepat karena rambut ini naku sakit ampun dia ketakut jadi semua ini kofniku bibarokatil ketakan itu tidak itu santri dedel diulang orang nyantol diulang orang nyantol maka dedel mengapa itu gede terus melebuh canggam langsung kecerdasannya mengalahkan santri-santri yang paling cerdas santri-santri diurus jadi orang nyantol jadi ini konteksnya konteks ruhaniah sehingga beda dalam ilmiah sama di dalam ilmu beda dalam guna sama dalam ilmiah beda dalam manfaat bisa sama di dalam mau'idhah beda di dalam inabah sama di dalam dakwah beda di dalam ijabah nyonpa ngapun beda di dalam ijabah beda dalam ijabah beda dalam ijabah yang memancatkan doa itu sayyidi sheikh kiai haji mistahul akhya didengar Allah tapi yang lambeng ini ini tak ringkas waktu ini selawatan beli sehingga undur makola itu penting tapi di sisi lain undur makola juga penting karena orang-orang biasanya ngomong lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan ini aku ya benar tapi ya ada yang benar dari sisi benar lihatlah apa yang dikatakan meskipun yang mengatakan anak kecil meskipun yang mengatakan orang-orang gena pokok yang memanfaatnya ada yang mengambil benar tapi di sisi lain lihat pula siapa yang mengatakan penting sehingga apa di tangan siapa bisa berfungsi beda untuk apa karena siapa baleni baleni apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa tekeni mbah yaik kholil mbangkalan di utus ngatur dan gini mbah yaik hashim asyari ini aku minungku jadi simbol mendirikan organisasi nahdotul ulama ini tekeni mbah yaik kholil mbangkalan jadi nahdotul ulama ini tekenmu nah tekeni orang ini paling banter yang aku ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah tekeni nabi musa di sebeke laut merah cedek laut terbelah muncul jalan terbentang ini yang hebat orang tekeni bro yang hebat itu yang duit tekeni nabi musa terus yang menyekeli tanganmu kepuk surah madu pukulkan ke selat madu cepret yang menyekeli al kelelebu yang megab megab yang hebat itu tekeni tapi wong yang menyekeli teken maka apa di tangan siapa bisa berbeda fungsi untuk apa karena siapa Allah mazizil Allah Muhammad yang menyekeli tekeni nabi musa yang menyekeli yang menyekeli jadi yang besar keleket 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 tapi yang menyekeli tekeni sampai yang menyekeli yang menyekeli keleket 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 ini menyekeli menyekeli jadi pedo-pedo menyekeli menyekeli melantunkan tembang nilainya bisa berbeda menyekeli 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 keleket 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 menyekeli langgam mencari benar-benar mencari benar-benar jika ada orang berpepun kita menembangah grup kuasa tergantung digaakan keterimu ribuan manusia padahal mampu menghipnotis jutaan manusia padahal mampu menghipnotis jutaan manusia terhipnotis alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tetap wajahmu oh rata terus kayak aku tidurkan ini aku terimau rengeng-rengeng wih nisa sabi ya lara ada yang berlaku aku yang ada di pasar aku yang ada di pasar aku yang ada yang ganteng padahal bodoh Allahumma sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mulanya Masya Allah semoga moga pejabat-pejabat yang rauh ini melebus warga KB soalnya ibadah itu kan sesuai dengan profesi kiai itu ibadah itu mulai ngaji, pikir, wiridan, bimbing umat gubernur, wali kota, bupati, ibadah itu setempel tanda tangan kebijakan yang benar, TNI ibadah itu pertahanan, menjaga keutuhan NKRI polisi ibadah itu keamanan, jangan dikira surga itu monopoli kiai, monopoli ustad namanya salah, dipikir kiai ustadz yang paling berhak melebus warga apa makanya ustadz kiai seng tukang ceramah, melebus warga, anggel izin kemandan, ingat ketika Rasulullah diisroh mi'erotkan diperlihatkan oleh Allah, ada sekelompok manusia yang lesan-lesannya itu diguntingi pakai gunting dari api neraka habis guntingi meneh, habis guntingi meneh, habis mono terus tanjing nabi nyuhun persaudan malaikat jibril, man hum ya jibril siapa mereka wahai jibril, apa jawab malaikat jibril hum khutobah ul fitnah, mereka adalah tukang-tukang bidhato, tukang-tukang khutbah tukang-tukang ceramah yang isinya menebar fitnah, menimbulkan perpecahan merokok tukang-tukang ceramah mencari-menebar fitnah, mencari-menebar fitnah jadi ini zaman mengundang kiai ke ceramah mulai disangoni, ini duduk uang transportasi bukan, itu uang kompensasi yang melebuh merokok makanya saya ngokeh diwane ini yang melebuh merokok, kompensasinya sidik ya nanggung bro lu terus kalau polisi dikira orang bisa melebuh suargo salah sampaikan justru polisi-polisi itu melebuh suargo gampang soalnya polisi itu seringkali mengingatkan manusia kepada Allah menyadarkan manusia agar ingat Allah contohnya yang mau, membuat peda-montur tidak mengganggu helm seperti polisi, astaghfirullahaladzim ya Allah biasanya misah, misuh begitu seperti polisi, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah selamat, ya Allah seorang kiai kadang-kadang ceramah bingung menerang ini ada umat yang diceramai turu ini orang turu itu melalui gusti Allah malah suargo melalui gusti Allah maaf 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 polisi sekarang luar biasa polres jajaran polda jatim itu hampir 80% saya sudah pernah ngisi ngaji bersama anggota-anggota polres sering saya polres bujun goro lamungan gerse itu hampir langganan subhanallah lho polisi polisi saya sudah hampir hampir asmaul husna hampir 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 ya rahim ya malik ya kuddus ya salam ya mu'min ya muhaymin hampir 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 makanya yang sampai mas di bujun goro di sepeda motor sampai sampai ke elemen pas ada raja polisi di wajah ke hayat kursi di aman orangnya mandi polisi ini hampir hampir ini ada ijah kanjeng nabi hijrah dikepung tokoh-tokoh kafir kuras al gujo al gujo kafir kuras seperti aman ke sirip kabel diwajahkan wajah al-Namimba ini hampir 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 ada rahasia yang tidak menggunakan wajah al-Namimba ini ada bujun goro satu ayat dari surat yasin polisi bujun goro hampir hampir apa yang ada di sini berit ketilang tidak ketilang tidak ketilang damai pak damai pak terus mengetuk duit bukan bukan kira-kira duitmu itu kalau polisi ditampani bukan bukan jadi ditampani polisi cerdas kalau tidak ditampani berarti polisinya bodoh polisi cerdas duit tampani yang dirungi tampani melihatnya ikhlas 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 pengen aman pengen selamat ikhlas pak ikhlas pak ikhlas pak itu tampani kalau polisi duit di cekl surat tilang di tokeh lupa kok tetap di tilang pak engkau kan ikhlas ikhlas gak usah rewel duitnya bagaimana duitnya masukkan kota amal masjid polisi jaman penuh penuh duit gak tuku rokok polisi mbm saya ngomong masukkan jelas tahu ke tilang gak ya Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala muhammad 1 jam setengah oke wrong jam oke sepenting cocok ini ini gak wani aku aku makanya habib ini konsumsi penjeningan kalau ngomongi bekecil-bekecil Allahumma salli'ala muhammad ya Allah ya Allah ya Allah oke moga-moga indonesia di paling aman ini sesuai ke judulnya ya damai ya sejuk semua yang aman ya wang wang indonesia dewa mulanya ini pentingnya ya alamabil kolam ya alamal insana malam ya'lam menurut saya pendidikan-pendidikan pesantren pendidikan pesantren santri-santri karena ada disiplin ilmu yang tidak kasat mata yang tidak dimiliki oleh lembaga manapun kecuali orang yang berkepribadian santri orang yang berjiwa santri yang memiliki namanya al-hikmah wal-barokah sehingga ketika bapak pendidikan nasional Ki Hajar Ki Hajar Dewantoro menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor Pak Karno mohon usulan dari penjenengan untuk kebaikan bangsa ini terutama di bidang pendidikan karakter generasi muda apa usulan dari Ki Hajar Dewantoro yang punya jargon luar biasa yang ngarso banteri yang ngarso sung tulodo yang madyo yang ngarso yang ngarso tutwuri handayani yang ngetutwuri ngarep diarani usulannya kepada Bung Karna begini Bapak Presiden saya mengusulkan tolong madrasah madrasah harus diutamakan pondok-pondok pesantren jangan sampai ditinggalkan jangan sampai dinomorduakan apalagi dianaktirikan kenapa pesantrennya seperti itu jujur yang mampu mengurban mengubarkan semangat jihad melawan imperialisme penjajahan itu ya para Kiayi ini yang melawan penjajahan di Indonesia itu para Kiayi coba pahlawan-pahlawan nasional ini kata yang Kiayi yang mengurangkan ada Kiayi Mojo Alim Kiayi Imam Bonjol Alim ada Kiayi sentot Alibahsyah Alim Kiayi Diponegoro pangeran Diponegoro ini namanya aslinya Abdurrahman hamilul quran apal quran menguasai kiraasa ba'ah sama mengerti ini gambarnya pangeran Diponegoro ini pak jarang apal quran apal quran yang Kiayi sultan hassan uddin patah luar jawa yang Kiayi tengku umar itu yang garwani jadi pahlawan bunyai cut nyak din asli gak cut nyak din zaman itu asli yang bunyai cut mutia bunyai sehingga sehingga sampai sekarang para Kiayi terus menggelorakan NKRI harga ini semangat resolusi jihad yang dikeluarkan oleh hadratu sheikh Haji Hashim Ash'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 wah dahsyat akhirnya akhirnya perang tentara sekutu orang Kiayi orang santri sampai pimpinannya tentara sekutu jenderal Malabi izin komandan yang matanya duduk tentara duduk polisi orang ening tentara orang ening polisi santri saya tahu itu pas filmnya cikal bakal dari TNI Polri itu juga para santri Allahumma s.l.a. Allahumma s.l.a. Allahumma s.l.a. Allahumma s.l.a. sehingga waktu perumusan negara Indonesia karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam orang yang ngarep gak ada negara Islam eh Mbak Hashim Ash'ari gak setuju Mbak Wahab Allahumma s.l.a. enggak setuju lah kok mau ngarep gak ada negara Islam tidak ada dalil ya ayyuhalladzina amanut khulufis silmi kafah hai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas secara menyeluruh Mbak Wahab terus berkata kita berkata negara ayat kita berkata individu jadi kiai-kiai ini ketinggalan sarungan kelumbrak-kelumbruk tapi wawasan berfikir dari kiai bisa mengalahkan ratusan profesor santri ini itu cerdas-cerdas orang-orang dilatih mikir mau kitab kuning mikir bro ini dari maf'ul mutlak apa dari hal mikir mulanya roto-roto santri-santri itu cerdas kenapa? peseni jangan sampai menomor 2 kan tidak santri itu kiai-kiai itu yang punya daya yang bisa merumat umat bisa merukun ke umat soal itu daya angon ini tembang itu kan cah angon yang bisa angon ini kiai namanya angon itu yang bisa ngasih angon ngasih angon yang bisa pula-ngasih 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 wakil berat yang bisa angon tangan angon nah kalau para kiyai ini subhanallah bisa dwee daya ngongin sehingga dulu apa-apa itu kiyai dulu apa-apa kiyai anak nakal kiyai jangan lupa di suwo Alhamdulillah waras bojo cerewet kiyai bojo cerewet bojo cerewet nyuwen dungo ya kena go bungkam cangkembi bojo maksudnya kalau kiyai di dungo wajahnya gampang cilikko cilik bumi mengo cangkembi bojoku mingkam padahal kiyai ini dwee lagak berdi celatu bojo nih dulu apa-apa ke kiyai utang yakeh mau kiyai misalnya juga ngerti kiyai ini dwee utang yakeh dulu apa-apa ke kiyai sehingga kiyai menjadi ikon sehingga kiyai itu mampu apa ya menjadi solusi dari segala problematika hidup masyarakat dan sekarang mulai digeser mulai digeser nah jamaah rahimah kumullah akeh sengiri karo indonesia gak iri gimana indonesia ini kaya emas paling besar di dunia ini di indonesia gas paling akeh indonesia tambang paling banyak indonesia ngapun ten ngapun ten lah kalau mau menghancurkan indonesia merusak indonesia diperangi secara fisik gak mungkin orang indonesia juga hebat-hebat sakti-sakti orang granat dipangan nuklir dipangan orang indonesia kok ada nasi bebek sambal mercon mercon ini loh dipangan mbakso granat ini granat yang ada j caranya bagaimana? bossesaf understand umet dijauhkan dari kiyai dijauhkan dari Okay kalau umat sudah jauh dari ulama pondok pesantren ditinggalkan generasi mudanya dihancurkan pakai narkoba selesai Indonesia Hai simple mereka punya rumus seperti itu apel ini tabel ini next umat ini di doket kok kiai pondok pesantren gak diramut ngosin nomin itu dihancurkan dirusak pakai narkoba Indonesia aja udah selesai Indonesia ini ini generasi muda terakhir pesan saya dua menit terakhir setelah ini kita sama-sama kembali bersolawat berdoa kalian generasi muda subhanul yaum Rijalul Ghat santri-santri muda kalian adalah tokoh-tokoh di masa depan ini bicara sejarah masa itu kan ada tiga unsur ada masa lalu ada ke masa kini ada masa depan ada dulu ada sekarang ada nanti embo gak nyawa tok telah sedang dan akan first time present time and next time Hai masa lalu diwakili oleh generasi tua masa kini diwakili oleh generasi dewasa masa depan diwakili oleh generasi muda maka kalau dalam bahasa sejarah siapakah orang tua itu orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini yang sudah tidak banyak berharap terhadap masa depannya lagi Hai siapakah orang dewasa orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan idealismenya di masa lalu tapi sudah tumpul ketika diajak bicara tentang masa depannya lah orang muda itu siapa orang muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini tapi belum banyak pengalaman di masa lalu masing-masing punya karakter generasi tua suka bernostalgia generasi muda sibuk dengan realita eh generasi dewasa sibuk dengan realita kalau generasi muda selalu mengejar idealita maka orang tua itu biasanya suka cerita orang dewasa sibuk kerja anak muda paling susah kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa Hai tokoh tua sibuk menulis biografi tokoh dewasa sibuk dengan prestasi menduduki kursi rebutan posisi kolusi korupsi dagang sapi koalisi yang muda cuma bisa orasi demonstrasi ahli cacimaki maka orang tua dulu itu punya filsafat yang hebat suka memagari kampungnya dengan pohon bambu karena di dalam rumpun bambu itu tersimpan tiga kekuatan sejarah secara berjamaah ada bambu tua ada bambu dewasa ada bambu muda bambu tua namanya bongkotan bambu dewasa namanya pring bambu muda namanya bong sehingga kalau urusan berjuang yang diseru bukan yang tua bukan yang dewasa kalau diajak berbicara tentang masa depan yang diseru diajak perjuangan bukan bongkotan bukan pring tapi maribung rebut kembali sehingga negeri ini kaya dengan bong-bong bangsa ada bong karno ada bong hatta ada bong syahrir ada bong tomo ada bong anwar jahit maka pemuda harus mempunyai filosofinya bong bagaimana bong itu satu bong itu tegak dan runcing jejek turlancip ini tuh bong ada bong kok bengkong ketul itu bukan bong harapan tapi bong ancaman mesti ngerusak barongan bong itu tegak lancip tegak artinya idealis lancip artinya kritis maka santri-santri itu harus idealis punya cita-cita yang kuat punya akidah yang kuat tapi juga kritis belajar dari pengalaman yang dewasa dan yang tua kemudian sifat kedua dari bong itu dia selalu ingin melampaui atasnya jangankan bongkotan yang sudah tumpul bambu dewasa yang tinggi menjulang harus bisa disalib cita-cita yang selalu begitu aku harus lebih tinggi daripada bongkotan aku harus lebih tinggi daripada bring itulah generasi muda artinya artinya kreatif generasi muda harus kreatif karena bong itu bukan tuan dari tungga tapi dia itu tunas baru maka generasi muda itu harus jadi perintis bukan pewaris pelopor bukan pengekor penggerak bukan penggertak punya karakter bukan karaten luar biasa bukan biasa di luar beradab bukan biadab terpelajar bukan kurang ajar ahli solawat bukan ahli maksiat ahli kur'an bukan ahli gendaan aku harus lebih baik daripada yang dewasa dan yang tua punya semangat seperti itu kreatif dan dinamis yang terakhir bongkotan itu sifatnya bongkwi mesti jaketan orang-orang bongkot udah ya orang-orang bongkot sampai udah bahaya kidekan uang penyet mulanya bongkwi ngangkut jaket namanya maaf bahasa jawanya saya nggak ngerti kalau bahasa inggrisnya saya tahu nama jaketnya itu the slumpring ya slumpring di samping berjaket dia punya bulu-bulu halus tapi tajam maka pemuda itu harus eksklusif tapi eksklusifnya dalam rangka protektif bukan untuk sombong bukan untuk ujub tapi dalam rangka protektif eksklusif bungkusan terutama orang-orang buntel ini orang-orang buntel kalau kamu dikrokok di garangan orang-orang buntelan bungkus dirimu dengan ilmu yang manfaat akhlak yang mulia tapi aku dendamkan senjata halus tapi ngulai ini aku mohon singkulatur akan terakhir ayo di awal tadi saya sampaikan apa saya ngapik ngomong saya ngapik tindakan saya ngapik apa saya ngapik mereka al-khayru yahibul khayr wa syarru yahibu syar wang ngapik itu seneng bahas apik wang elek seneng bahas elek wang ini omongannya apik tandanya wang ngapik kalau omongannya elek tandanya wang elek kapan wang ini apik wang ini apik kapan wang ini elek wang ini elek elek pula nita ini tembunti-bunti orang-orang buntelan saya tidak ngomong ini alhamdulillah masyarakat mereka ini rukun-rukun alhamdulillah iso kompak subhanallah masyarakat ya rukun kompak tapi orang yang mau ngomong ini masyarakat yang ini diatur masyarakat yang ini rusak rusak tenang makanya kalau nilai kalau orang yang ngomong masyarakat ini rusak yang paling rusak yang ngomong gue saya pikir dewi saya pikir dewi makanya dikatakan Habibana Syekh bin Abdul Qadir al-Segaf rusaknya di Indonesia yang bergabung saya itu bergabung yang canggih yang nyala 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 presiden ini berarti kamu berhati-hati presiden terus arah ini terus negara ini apa ini yang salah dihujat dihujat para kiai para ulamak ini saya penjangan ini saya mengeleng ke dulur-dulur saya demi Allah saya saya levelnya di bawah beliau para kiai para ulamak para habaib ini saya saya tidak melalui mbah habib kamu tidak akan bisa sampai ke Allah tanpa melalui Rasulullah mulanya ganjing nabiku antababullah engkau Rasulullah adalah pintu untuk berjumpa dengan Allah tidak melalui Rasulullah anak putu ini boleh tidak setuju tapi meneng meneng beliau beliau kalau malam mendekat kepada Allah tak teruk sujud bersimpuh nangis mendongok kalaupun punya salah manusia kok mesti kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu kelihatan besar yang mengapun para ulamak para habaib bersih untuk kain putih bersih yang anjar ada kotor yang sedih yang sedih ini hilang-hilang ini tidak gampang di goyang banyak serit hilang ini kalau sampai ini tidak kotor apa ya Allah ada yang efek yang bergumbal bergumbal lama tidak mengatakan kotor apa ada yang berat ada yang berat ada yang berat yang berat banyak banyak dan sampai yang berat dengan jika saya rehat dengan yang berat yang berat ada yang berat ada yang berat untuk Nabi Adam ketika terusir dari syurga walaupun itu sesungguhnya skenario Allah Nabi Adam tidak menyalahkan iblis tidak menyalahkan istrinya tapi masing-masing kita introspeksi mari kita membenahi diri kalau masing-masing pribadi dari bangsa Indonesia mau berjiwa seperti ini yang itu adalah jiwa santri insya Allah Indonesia aman, damai, sejuk terus oleh solawatan karena mau di Islam ditampilkan Islam ditampilkan tapi dibentur-benturkan mpun gampang katut jadi ini maulid bid'ah maulid bid'ah maulid bid'ah maulid bid'ah maulid apa api mau ad-dibai mau al-barzanji mau al-habsi mau syemtud duror mau syaraful anam api ini tidak api ini kakeyang mulut alias kakeyang cow ini kakeyang diharamkan dibit'ahkan ben acoh untuk ulama ben acoh untuk habaib terus dihancurkan cara ini menunggu ini kakek pondok-pondok pesantren kakek kampung kakek yang menjaga NKRI komandan mohon izin tiramut kakek yang murni yang murni mampu proposal yang murni merubah kuitansi ini kakek yang murni Allahumma Allahumma tenan nah yang selesai 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 merubah kuitansi merawas mengidolakan sebuah kenal dunia masa dunia masa sampai terus lali sehingga kakek dasar agama mulai dengan momentum hari santri malam hari ini Masya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk selalu bisa memperbaiki diri demikian sekali lagi Romoyai Habib Nyunpangapunten Nenggang Agung Pak Kapolres terima kasih kebersamaan ini sungguh indah mudah-mudahan kita dibersamakan di dunia walakhirah sampai sama-sama nanti berada di taman syurga Allah subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul maafiq ila aqwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh